Tema 7 subtema 1 pembelajaran 2 bermain menjaring ikan Ayo mengamati Di dekat rumah Ali ada kolam renang Hampir setiap hari minggu Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan Mereka bermain di kolam yang dangkal Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air Gerakan berjalan di air Ayo mencoba Ayo lakukan permainan menjaring ikan di kolam renang bersama teman-temanmu Setelah bermain menjaring ikan Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus Ayo membaca Bacalah dongeng Fabel di bawah ini dengan membagikan tiga peran Yaitu peran pencerita ular dan tikus Kecerdikan menumbuhkan kebaikan Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya Saat itu sang ular saat lapar padahal ia sedang tidak mempunyai sedikitpun makanan Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus Dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lesat itu kata ular Hei ular berusaha dan bekerjalah jangan hanya berani mengancam Kalau hanya mengancam seekor semut pun bisa jawab tikus Sang ular sangat marah mendengar ajikan tikus Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya Waktu terus berjalan tetapi ular tidak juga menemukan makanan Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas Hei tikus aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu kata ular Tikus segera terbangun dari tidurnya Sambil berpura-pura menguap Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular Tunggu dulu ular sahabatku Kalau kau ingin memakanku kau harus berpikir dulu Kita hanya berdua di sini tidak ada hewan lain Jika kau memakanku maka kau akan sendiri Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kuajak mencari makan Kalau begitu kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati Kata tikus Sejenak sang ular terdiam Lalu ia mencoba merenungkan nasihat tikus Jadi kita tidak bisa hidup sendiri kata ular Tentu bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku kau hanya akan hidup sendiri kata tikus Ular mengangguk tanda mengerti Baiklah kalau begitu maafkan aku kata ular Tikus pun memaafkan ular Mereka tersenyum bahagia kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama Ayo berdiskusi Diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus Tulis hasil diskusi kalian Sikap kebersamaan tikus dan ular adalah sebagai berikut Satu, ular dan tikus pasir sama-sama hidup di Iya, hidup di gurun Dua, tikus dan ular mencari makanan bersama-sama Ayo menulis Coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presensi Peran pencerita Nomor presensi 1 Ular Nomor presensi 2 Tikus Nomor presensi 3 Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata Siswa yang memakai kacamata Nama siswa membaca naskah teks sang ular Yaitu Sinta Siswa yang tidak memakai kacamata membaca naskah teks tikus Yaitu Bayu Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut Pengelompokkan siswa berambut keriting membaca naskah teks sang ular Yaitu Mina Siswa berambut lurus membaca naskah teks tikus Yaitu Budi Selain pengelompokkan berdasarkan perbedaan tersebut Dapatkah kamu melakukan pengelompokkan berdasarkan perbedaan yang lain? Tentu saja bisa Coba amati teman-temanmu Tuliskan hasil pengamatanmu Hasil pengelompokkan berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki Andri, Bayu Dodi, Franz, dan Ganda Perempuan Ani, Beta, Cica, Dian Eva, Friska, dan Gea Ayo berdiskusi Diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus Tuliskan hasil diskusi kalian Bagi kami, baik orang yang berambut keriting ataupun lurus itu sama Mereka memiliki daya terk yang berbeda-beda Kami akan memperlakukan mereka sama tanpa perlu membeda-bedakan Tidak boleh mencaci atau mengejek satu sama lain Dan kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan bersama orang tua Mengelompokkan anggota keluarga berkacamata dan yang tidak berkacamata Nah demikian yang dapat ibu sampaikan Semoga Bermanfaat bagi kalian Jawaban dari Tema Tujuh subtema satu Pembelajaran dua Terima kasih